Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Apa kabarnya hari ini teman Semoga diberikan kemudahan Kelancaran dan keberkahan Amin 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 Oh ya teman-teman Hari ini kita akan review ya Beberapa kladi ku itu Adanya warnanya pink teman-teman Kita akan review Kladi yang warnanya pink ya teman-teman Yang pertama Kita mempunyai ini Ini kladinya warnanya pink teman-teman Untuk uratnya hijau Daunnya itu Lumayan tebal ya teman-teman Dan ini Ini sebenarnya daun ganda ya teman-teman Tapi tidak stabil Nih Daun gandanya cimit nih Alhamdulillah akarnya sehat ya Nih ada akar yang keluar Nih kita punya kladi seperti ini Ini masih hybrid ya Belum ada namanya ya Dan ini juga itu beda loh Itu beda teman-teman Ini putih Full Hijau full Pink ya Kalau yang ini warnanya seperti ini Ada sedikit mangkok-mangkok teman-teman Dan untuk daun gandanya Ini stabil ya Nih daunnya agak sedikit membulat ya Nah kita akan review kladi-kladi yang berwarna pink ya teman-teman Terus kita juga punya nih Nih daunnya super lebar nih Ini ses segini aja Sudah setelapak tangan ya Seperti ini nih Daunnya Cowak bener teman-teman Uratnya itu menyala ya Nah kelihatan bener nih Urat-uratnya Dan itu Seperti batik Batik ya Ini uratannya itu Uratnya itu loh Seperti batik Kas Indonesia teman-teman Dan ini juga masih hybrid ya Nih Sehatnya segini Alhamdulillah Nih bawa tongkol nih Nih bawa tongkol nih Akarnya sehat juga Terus kita juga punya ini Nih ini kedepannya Kalau nggak salah ini warnanya juga pink ya Beda juga ya Kalau ini pink-pink soft Pink-pink soft ya Ini stangnya putih Akarnya juga sehat juga Ini sudah mulai keluar nih Alhamdulillah Ini cakep bener nih teman-teman Kita juga punya ini teman-teman Ini kedepannya Kalau nggak salah Ini juga warnanya nge-pink ya Nih Ini saya nyari masih remaja itu Pink corak pink-pinknya Udah mulai mau keluar nih Nih pink-pinknya Pink-pinknya cakep teman-teman Untuk stangnya hitam Terus kita juga punya nih Nih Pink-pink seperti ini teman-teman Beda dengan yang lain ya pink-pinknya Nih Ini sesnya masih anakan nih Segini nih Ini kalau nggak salah Kedepannya juga bagus nih teman-teman Lanjut Kita juga punya ini Wow Warnanya itu loh teman-teman Nih Nih Cakep nih Ini daunnya super tebal nih Nih Gue pegang aja nih Daunnya super tebal teman-teman Nih Untuk stangnya hitam Nih Radinya seperti ini ya Nih Sudah mulai memancarkan Warna-warna nge-pinknya Terus Nah Ini juga nih Pink Kalau ini pink-pink kemerahan ya Nih Daun tuanya Warnanya putih ya Nih Tapi daun mudanya Nih Ini mau daunnya itu mau keluar nih Nih Sudah mau Full pink nih Nih Sesnya remaja ya teman-teman Kita lihat akarnya Oh Alhamdulillah sehat Untuk stangnya warnanya hitam Nih Keladinya Seperti ini Cakep benar teman-teman Mungkin ada teman-teman yang meminat Keladi Bisa di Japri Atau via WA ya Nanti nomor WA nya Kami sematkan disini nanti Teman-teman Ini juga Nge-pink-nge-pink Blush on Stasusnya remaja nih teman-teman Ada pintik-pintiknya nih Kelihatan gak Nah itu ada Kelihatan Ada pintik-pintiknya nih Gak tau ke depannya Warnanya seperti apa Karena Keladi itu Salah satu tanaman yang suka mutasi ya Mutasi alias Warnanya itu masih bisa berubah teman-teman Sebelum make sure nya teman-teman Jadi gak usah khawatir Kalau teman-teman punya keladi warnanya hijau Atau apa Insya Allah ke depannya itu Juga berubah teman-teman Warnanya seperti ini Ini dasarnya dulunya hijau loh Nih Dulunya hijau Terus ke depannya nih Warnanya seperti ini Pinknya sudah mulai keluar ya Selama Sinar mata hanya tercukupi Insya Allah Keladinya cepat berubah warna teman-teman Alias Cepat keluar warnanya ya Nah Kalau ini ada yang minat Anakannya seperti ini ya Ini contoh dewasanya Seperti ini Ini anakannya ya Jangan lihat kecilnya Nanti kalau udah besar Seperti ini Wow Cakep bener teman-teman Kita taruh disini Kita juga punya ini teman-teman Oh Warnanya itu Pink-pink bulat ya Ini daunnya membulat Ini daunnya membulat Sesnya sudah remaja ya Seperti ini ya Keladinya Kita kembalikan Taruh disini aja Terus ini juga nge-pink Nge-pink juga ya Seperti ini Keladinya teman-teman Akarnya juga lumayan sehat Terus kita cari lagi teman-teman Ayo kita cari bersama-sama ya Kita cari-cari-cari Keladinya warna pink Wow Kita menemukan lagi teman-teman Nih Semua masih hybrid ya Jadi gak khawatir Untuk kedepannya Warnanya juga masih bisa berubah-ubah nih teman-teman Nih ini pink juga nih Perpaduan warnanya hitam Dengan lis hijau Dan pastinya nge-pink-nge-pink gimana nih Ini contoh daun tuanya ya Nih Daun mudanya Wow Warnanya sudah mulai keluar nih karakternya teman-teman Terus kita juga punya pink-pink soft Pink-pink soft Nih akarnya sudah sehat Pink-pink soft ya Seperti ini keladinya Ini daunnya tipis nih Kita cari lagi teman-teman Kita cari lagi ya Wow Disini juga menemukan pink Nih Nih pinknya cakep nih Sesnya remaja ya Nih Ini perpaduan Antara warna pink dan putih teman-teman Jadi karakternya itu lebih keluar ya Nih Mungkin ada teman-teman yang minat ya Nih Kalau ini pink soft Pink soft ya Kita cari lagi nih Pink-pink juga nih Masih sesnya masih remaja nih Nih pink Kita cari lagi teman-teman Yuk Ya Kalau ini pink Semi putih ya Nih 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 sama yang tadi Seperti tadi ini Nih juga sama seperti tadi ini ya Nih 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 juga Nih Nih Pink juga ya teman-teman Pink-pinknya seperti ini Dan sebagian itu warnanya belum mektur ya Alias Belum keluar ya Jadi gak usah khawatir ya teman-teman Kalau keladi itu Keladi itu adalah satu tanaman aroid yang Warnanya itu seribu warna teman-teman Jadi untuk keladi itu menurut saya itu salah satu tanaman yang harus di koleksi ya Karena apa Selain warnanya cantik Terus Unik Dan biasanya juga Dia memiliki corak yang sangat indah ya Jarang ditemukan di tanaman-tanaman lainnya ya Oleh sebab itu kalau teman-teman punya keladi Oh itulah salah satu tanaman yang menurutku Cakeplah Perlu dilestarikan dan Diperbanyak ya Karena keladi itu Banyak peminatnya teman-teman Keladi-keladi ya Warnanya pink-pink Pink soft Seperti ini teman-teman Mungkin cukup sampai disini ya teman-teman Untuk pembahasan keladi ini Dan mungkin ada teman-teman yang suka keladi warna pink Bisa di Inbox Atau Di WA ya Nanti nomor kami akan sematkan disini Dan semoga bermanfaat Dan semoga perkeladian Indonesia itu semakin maju dan berkembang Kita akhirnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye